Terima kasih. 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 Menurut etimologi kata kontemporer, ini adalah dua definisi etimologis dari kata kontemporer itu. Sebagai kata bedah, kotemporary berarti ia yang hidup bersama yang lain. Sebagai kata simpat, ini digunakan di abad pertemangan, itu berasal dari kata kontemporarius. Yang artinya mencirikan masa sekarang. Berdasarkan dua penjelasan etimologis ini, untuk sesi ini saya menggunakan definisi kerja atau istilah kontemporer seperti ini. Di sini saya mendefinisikan kontemporer atau istilah kontemporer sebagai masa kini yang dihidupi bersama yang lain. Jadi itu menjadi kerana saya untuk membahas kata agen. Jadi kan saya menganggap istilah kontemporer sebagai suatu masalah. Saya mencoba mempermasalkan istilah kontemporer itu. Dan di sini saya dibantu oleh tanya yang masa 20 sudah bilang oleh buku kedua orang. Buku Peter Osborne memproblematisir istilah kontemporer dengan mengatakan kekinian sebagai suatu fiksi atas ruang dan ruang. Ini yang nanti akan saya coba jelaskan. Kemudian Agamben memproblematisir istilah kontemporer dengan mengatakan bahwa kekinian itu tidak memiliki sifat kronologis dengan masa sekarang. Tidak memiliki sifat kronologis dengan masa sekarang bagi sifat apa yang disebut sebagai sifat yang anak kronis atau tidak tepat dengan masa sekarang. Ini yang menjadi panggap saya untuk membuat pembacaan atas karya angkat serba. Sekarang saya mau ngasih sedikit penjelasan dulu tentang bagaimana Agamben memaknai istilah kekinian. Kekinian atau kontemporer. Saya di sini pakai istilah kekinian dan kontemporer secara biasa. Di essay pendeknya Agamben berkomentar tentang satu pernyataan Nietzsche. Yang Nietzsche tulis di buku The Birth of Tragedy di situ. Dan ini adalah kalimat yang cukup terkenal. Nietzsche menulis ada kalimat yaitu this meditation is untimely. Saya terkemahkan menjadi renungan ini tidak pada waktunya. Nah ini aneh, di satu sisi ini aneh. Karena di buku ini Nietzsche itu sedang berusaha memaknai masa yang dia hidupi. Jadi dia sedang berusaha memaknai kekinian dia. Dan dia sedang mencoba memaknai posisi dia sebagai orang yang ada di masanya dia. Jadi dia berusaha memaknai kekinian dia sendiri. Dengan statement ini, menurut Agamben, berarti Nietzsche memaknai kekinian dia atau kekontemporeran dia dengan sebagai sesuatu yang tidak tepat pada waktunya. Nah ini sudah bertolak belakang dengan istilah artian umum tadi. Kalau tadi di artian umum tentang istilah kontemporer kita dapetin selaras dengan masa kini. Agamben dengan bilang bahwa renungannya atau meditationnya dia itu tidak pada waktunya. Dia mengatakan bahwa kekinian dia itu justru dicirikan dengan ketidaktepatan dengan masanya dia. Ini yang dimaksud dengan anak koreksi. Dia justru tidak selaras dengan masa sekarang. Dan itu yang dilakukan dia, kontemporer. Kalau kita kembali ke artian umum tadi tentang kontemporer yang berarti hadir atau selaras dengan masa sekarang. Dalam konteks kesenian ini aneh. Karena sebenarnya kan banyak karya-karya yang dibilang kontemporer yang dibuat justru di masa lalu bukan di masa sekarang. Kalau kita lihat karena sejarah sebelum bahasa Inggris misalnya kita dapetin bahwa kontemporary art itu sering mengacu pada karya-karya yang dibuat setelah perang dunia ke-2. Jadi banyak karya-karya yang dibuat setelah perang dunia ke-2 yang diantuk sebagai kontemporer. Oke, jadi kalau gitu kan berarti kontemporary art itu sepertinya tentang karya-karya atau praktik-praktik yang berlangsung di masa ini. Mungkin karya-karya zaman dulu juga banyak disebut sebagai kontemporer. Terus begitu juga sebaliknya. Banyak karya-karya yang justru dibuat masa ini yang kita ambil nggak kontemporer. Misalnya ada seorang pelukis teknis tradisional itu kita nggak akan menganggap itu sebagai sesuatu yang sepatnya kontemporer. Jadi sebenarnya kata kontemporer kalau hanya dimaknai sebagai sesuatu yang berlangsung di masa ini itu sebenarnya nggak bisa digunakan sebagai kategori sejelas berupa. Nah, maka dari itu di sini saya tertarik untuk menelusuri bagaimana kata kontemporer itu sebenarnya bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak selaras dengan masa sekarang. Atau tidak sekadar menjadi sesuai dengan masa sekarang atau tidak sekadar dibuat di masa sekarang. Nah, soalnya ini yang tulisan Agarben tentang pernyataan Yesus. Mereka yang sesungguhnya bersifat kekinian atau kendang peri, yang sesungguhnya berada di masa mereka adalah mereka yang tidak sepenuhnya berkepatan dengan waktu tersebut. maupun menyesuaikan diri mereka dengan rebutan-rebutan ini. Dari sisi ini, menurut Agarben, mereka dianggap irrelevant, tidak relevant di masa sekarang ini. Tapi persis karena kondisi ini, kondisi keterpisahan dan anak kondisi ini, mereka jadi lebih mampu untuk menetapui dan berperti masa sekarang. Jadi di sini sebenarnya Agarben yang mau ngomong bahwa untuk benar-benar memahami masa sekarang, masa yang kita hidupin sekarang ini, kekinian kita, justru dibutuhkan semacam ketidaktepat waktuan atau keberjarakan dengan masa sekarang. itu Agarben yang saya menunjukkan. Itu adalah Agarben. Sekarang saya mau pindah kita ke bagaimana, ke bagaimana Peter Osborne memprogmatisir atau problematizing istilah Paterpore. Seperti yang tadi saya sebut, untuk Paterpore, dia menganggap kekinian sebagai suatu fungsi. Di sini, dia berangkat dari konsep yang dijelaskan oleh seorang filsuf Jerman, Martin Heidegger, tentang masa sekarang itu sendiri. Apa sih yang mesti kita maksud, ketika kita mengatakan sekarang, apa yang kita maksud, apa yang dimaksud dengan berperang seperti ini. Jadi, kita udah punya bayangan juga bagaimana saya melihat kontrapore itu sebagai, saya menggantinya dari aspek kewaktuan. Jadi, apa yang dimaksud dengan sekarang? Menurut secara sederhana, menurut Heidegger, yang kita maksud dengan masa sekarang itu gak bisa dianggap sebagai kumpulan waktu yang ada di masa ini saja. Karena menurut dia, masa sekarang yang kita hidupi itu juga disukupi dengan masa lalu dan lewat memori-memori kita dan juga masa depan lewat antisipasi kita ke depan. Jadi, sebenarnya masa sekarang itu di CCP dengan masa lalu dan masa depan lewat. Jadi, masa sekarang itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang hadir di masa ini saja. Nah, maka dari itu, menurut Agamber, berangkat dari Heidegger, dia mengatakan masa kini sebagai A Coming Together of Different Berge Kuligranic Times. Kehadiran antara waktu-waktu yang berbeda di suatu kurung waktu yang sama. Nah, ini berbeda menurut saya yang ngomong masa sekarang adalah kehadiran masa sekarang. Itu beda menurut Agamber, dapet dari Heidegger, dan seterusnya sebaliknya. Nah, kekinian itu adalah kehadiran waktu-waktu yang berbeda di masa ini. Nah, itu adalah fiksi tentang waktu. Jadi, menurut Agamber, sorry, menurut Osborne, kekinian itu adalah suatu fiksi tentang waktu dan waktu. Nah, itu yang barusan saya jelasin, itu adalah fiksi tentang waktu yang dijelaskan oleh Peter Osborne. Ini, menurut Osborne, mempunyai implikasi atau mempunyai dampak ke ilusi suatu fiksi tentang waktu juga. Karena bagaimanapun, pertanyaan tentang apa yang kita maksud tentang konten koler, menurut Osborne, itu bergantung pada lokasi di mana pertanyaan itu ditanyakan. Jadi, menurut Osborne, kekinian itu adalah suatu, kekinian itu adalah suatu, kekinian itu berbicara. Jadi, disirikan dengan suatu fiksi tentang waktu, jika kekinian itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang hadir di masa sekarang. Karena sesuatu yang ada, tidak bisa hadir semuanya di masa ini. Contohnya, tidak semua aspek dari masa lalu bisa hadir di masa ini, dan juga semua aspek dari masa depan bisa hadir di masa ini. Jadi, Maka Hadad itu meranggap bahwa jika kita hanya menanggap kekinian sebagai sesuatu yang hadir di masa ini, itu adalah sebuah ilusi, itu adalah sebuah ilusi. Tapi, dan ini sangkutannya dengan fiksi tentang uang, tapi konsep kekinian dalam artian tadi, bekerja seakan-akan, kehadiran, seluruh kehadiran secara total dan menurut itu bisa hadir di masa sekarang. Jadi, segala soal yang ada bisa di masa sekarang. Ini bisa kita lihat sebagai contoh konkret, pada paradigma keberjaringan global, semua orang dimanapun karena teknologi terbetul, misalnya teknologi digital, semua orang bisa terhubung, terconnected dengan satu sama lain di semua desa dunia. Ini, ini, nanti akan saya diberikan, menurut Osborne, ini adalah suatu ilusi juga, itu. Suatu ilusi tentang uang, itu. Ini yang dia maksud sebagai, dari pernyataan kekinian sebagai suatu fiksi tentang uang. Itu di Osborne menjelaskannya lewat istilah, ilusi tentang, apa yang dia sebut sebagai, apa yang dia sebut sebagai, di global transnasional. Saya memperkenalkannya menjadi, kelintas negaraan secara global. Dan saya, mengambil contoh, karya yang dibuat Ai Wei Wei, yang dipamerkan di dokumenta tahun, dokumenta 2020. Di sini, di karya ini, sorry, di karya ini, Ai Wei Wei mengundang seribu satu warga dari mainland China untuk datang dan berpartisipasi dalam proyeknya di dokumenta. Jadi, dia mengundang juga harus mengurus visa, perizinan, tempat tinggal, dan lain-lain untuk setiap satu orang yang menang, untuk datang ke Jerman. Ini adalah seribu satu orang yang diundang. Dan dia, undangannya itu terbuka. Semua orang, siapa pun boleh daftar, untuk ikut ke Jerman dalam proyeknya dia. Kassel, di mana dokumenta ini diadakan, itu kan sebuah kota kecil. Bukan kota terkenal seperti Berlin. Kassel adalah kota kecil yang terkenal hanya karena dokumenta yang diadakan 5 tahun sekali. Jadi, bisa dibayangin bagaimana kehadiran seribu satu orang China ini itu benar-benar menubah dinamika kota mereka. Ini adalah, di karya itu agak berhasil. Ai Weiwei melakukan interview, dan menanya macam-macam hal, peseribu satu orang yang dia undang. Pertanyaan-pertanyaan keseharian saja. Seperti, gimana Raffi Mas? Seperti apa kehidupan kamu? Bicinya? Apa rasanya Adi Bu Jerman sekarang? Seperti apa harapan dengan kamu? Pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan sedihan saja. Dan dia tampilkan seperti ini. Ini foto-foto hanya saya ambil dari internet tadi. Ini saya ambil dari dokumenter tentang karya tersebut. Dan menurut saya menarik untuk saya share juga di dunia. Karena di atas, di yang gambar atas, itu ada tulisan di situ. Subtitlenya masih biarkan. Tulisan, if they can't get in here, how will they get to Germany? Jadi di sini, asisannya IWB, kalau yang ngomong, eh, ada yang datang lagi nih. Boleh masuk nggak? Karena mereka udah harga tua sih. Ya boleh masuk aja, silahkan ikut daftar. Kalau misalnya nggak karena project ini, gimana mungkin mereka datang, bisa masuk ke Jerman. Terus di bawah, ditulis di subtitlenya, karyanya dia, the question is not only about art, and also about the definition of art. Jadi di sini dia tertarik untuk mengetahui, untuk menjelaskan posisi karyanya di masa sekarang. Atau dalam kata lain, kenapa karyanya itu membahas kekinian. Atau dalam kata lain, kenapa karyanya bersifat kontemporer. Karyanya bersifat kontemporer, kalau dari kelapa pembahasan saya di sini, karena ini berhubungan dengan bidang yang atas. Kalau tadi Osborne ngomongin tentang kekinian, yang salah itu ciriqat kekinian adalah adanya ilusi tentang kecairan lintas negara, itu terlihat dari project ini. Karena di sini 1,001 orang ini boleh masuk dengan sah, dengan legal ke Jerman. Tapi sebenarnya privilege tersebut, privilege-nya mereka untuk memasuki perbatasan Jerman, itu hanya diberikan karena mereka terlibat di projectnya Ai Weiwei. Jadi sebenarnya bukan karena perbatasan negara Jerman itu terlalu banyak yang terlalu banyak yang terlalu banyak yang terlalu banyak. Jadi kita tidak punya kecairan lintas negara. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang dipenuhi oleh seriqat kekinian orang ini, yang kita semua tidak punya. Jadi sebenarnya ini kan ada ilusi tentang kecairan lintas negara. Nah ini yang harus memasuki maksud dengan ilusi tentang berlalu 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 berasas. bahwa negara terbatasan antara negara itu terbuka untuk semua. Terus itu poin pertama tentang karya ini yang saya buat. Terus kemudian kedua tentang sifat kolektif, tanda putih kolektif dan sifat politis yang dimiliki atau kita asumsikan dimiliki oleh seribu satu orang ini. Menurut kerangka pemikiran Osborne, seribu satu orang ini sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai suatu kolektif. Jika dengan kata kolektif yang kita maksud adalah sekumpulan orang yang menunggu pun bersatu didorong aspirasi yang sama. Mereka bukan kolektif karena mereka hanya berkelompok karena mereka adalah bagian dari kolojek yang dimiliki oleh Anjobe. Jadi sebenarnya dalam artian itu mereka tidak bisa disebut sebagai kolektif. Terus di sisi lain kehadiran kelompok setibu satu orang ini, kelompok fiktif ini juga tidak bisa dianggap memiliki sifat politis. Jika yang dianggap politis adalah suatu ketegangan antara relasi kuasa yang setara. Karena di sini Jerman tetap memegang kendali sepenuhnya atas posisi mereka. Jadi di sini mereka tidak memiliki sifat politis juga. Ini yang disebut Osborne sebagai spekulatif kolektifisme atau saya terkenalkan menjadi kolektifisme spekulatif. Yaitu suatu spekulasi atas bagaimana orang bisa berkelompok melintasi batas negara. Kolektifisme spekulatif adalah suatu spekulasi tentang bagaimana orang bisa berkelompok dan berkelompok melintasi batas negara atau batas negara. Nah di sini saya bisa dengan latar belakang itu semua, baru saya bisa masuk ke pembahasan tentang karyanya Agwani. Di sini saya menggunakan apa yang Osborne dilakukan. di sini dia membahas suatu karya yang dibuat oleh seniman di Bantam namanya Wali Prat. Dan karyanya dia yang disebut Atlassu. Saya rasa kita semua mungkin sudah cukup kenal dengan karya Sejarah X-nya Agar. Sejarah X adalah suatu kolektif. Mereka bergerak di bidang penelitian, pengarsipan tentang aspek-aspek sejarah yang tidak tercatat. Terus selain mereka menerbitin buku, mereka juga menyebarin hasil-hasil penelitian mereka di media sosial digital. Misalnya ada mereka punya karyanya, Twitter juga ada. Jadi mereka menyebarin hasil penelitian mereka di media sosial digital ini. Salah satu karya mereka adalah sebuah buku yang judulnya Membidik Sejarah. Yang merekam seorang tokoh bernama Abdul Kaniago. Seorang fotografer presiden yang ngikutin Soekarno ke segala kegiatan kemungkinan di sebelumnya. Namanya di sini Soekarno kelihatan lagi dibuntutin sama merahnya mengontrol, merahnya mengontrol. Caption-nya juga menunjukkan Sakai. Ini benar-benar terjadi. Bung Karno look at history out of the hotel and the hotel was a beautiful woman who was crying behind him. USA-1956. Begitulah noreksi Amri Zalcani yang baru. Atau di sini Soekarno kelihatan lagi ngobrol barang-barang sama Kennedy dan juga sama Andy Warhol. Di sini caption-nya ditulis, Presiden JNK Bung Karno was introduced to hotel terdiam artist named Andy Warhol. USA-1956. Jadi di buku Membidik Sejarah itu, Amri Zalcani yang baru terbitin hasil-hasil fotonya dia selama dia nemenin Bung Karno ke seluruh dunia. Saya lihat ini di Jakarta TNL paling lalu. Dan dalam suatu percakapan saya dengan Aga, Aga cerita bahwa segitu meyakini ini, dan di TNL di Jakarta TNL itu, foto-foto ini ditampilin, kita dipresentasikan seakan-akan mereka dokumentasi. Dokumentasi yang real. Bahwa ada orang yang namanya Amri Zalcani, dan dia adalah seorang fotografer dan dia merekam kegiatan-kegiatan pelindung dunianya Soekarno. Dan sebegitu meyakinkannya, presentasinya, agar bilang kebiasaan Bung Karno, nelfon dia untuk, eh boleh gak sih ketemuan, eh ini Amri Zalcani. Siapa boleh ketemuan atau gak sih? Bener gitu kan? Seperti itu. Sebegitu meyakinkannya. Tampak digres sedikit ya menurut saya itu karyanya jadi sukses karena itu. Kita kecelek, kita ketipu beneran. Salah satu, salah satu kesuksesan tersebut. Karya lain, yang dibuat oleh Sejarah Hex adalah buku ini. Karya ini belum pernah dipanggil, tadi ada diambil saja. Ini adalah karya yang dibuat oleh Sejarah Hex. Disini kelihatan sudah ada beda pengarang. Disini pengarangnya adalah agar, Disini pengarangnya adalah Sejarah Hex. Sejarah Hex itu mereka menemukan bahwa, Pada jaman penjajahan berada, ada kelompok majiker. Sebenarnya memang ada orang-orang majiker. Tapinya kelompok majiker ini ternyata punya foto studio. Dan Sejarah Hex mereka menerbitin buku tentang foto studio-nya majiker ini gitu. Mereka kasih judul, majiker foto studio. Nah di awal buku tersebut, Sejarah Hex nulis ini. Nulis fakta, fakta tentang kelompok atau komunitas majiker. Disini dijelaskan, kata majiker itu datang dari kata subscribe, yang berarti kebebasan atau kebebasan. Terus bagaimana kelompok majiker itu terbentuk di masa kalaunya. Terus penjelasan ini juga berlanjut, untuk menerahkan nasib para majiker pada masa penjajahan. Bagaimana para kelompok majiker ini tetap menganggap bahwa, maksudnya ngotot itu menganggap bahwa mereka adalah keturunan Portugis asli. Dan bagaimana mereka statusnya tetap dianggap rendah gitu oleh Belanda pada masa itu. Dan bagaimana meskipun mereka tetap dianggap rendah, mereka milih untuk pindah ke Belanda ketika sudah ada suasana xenophobia di Indonesia. Jadi Sejarah Hex menampilkan fakta. Sejarah Hex kelompok anonim fiktif ini menampilkan di satu sisi fakta tentang kelompok anonim fiktif ini. Ini adalah foto-foto yang ditemukan oleh Sejarah Hex. Foto-foto yang diambil oleh Majiker's Photo Studio dan diterbitir oleh Sejarah Hex. Di sini kita melihat, maksudnya di bukanya kita melihat etnisitasnya macam-macam gitu ya. Jadi kelihatan etnisitasnya itu. Mungkin saya bisa kasih lihat ini. Mungkin saya bisa kasih lihat ini. Mungkin saya bisa kasih lihat ini. Ini buku yang diterbitkan oleh Sejarah Hex. Sejarah Hex. Di sini ada penjelasan History of Markingers. Dan di bawahnya ditulis Sejarah Hex. Ini Sejarah Hex. Tapi agar menurutnya sehat-macam. Jadi sebenernya kita gak terlalu tahu betul-betulnya agar atau sehat-macam. Di karir ini. Ya dari bukanya kita melihat terasa etnisitasnya macam-macam. Sebenernya ketika saya melihat ini hal yang paling menonjol untuk saya. Tentu saja adalah pakaian. Ini banyak yang mempakaian rapi. Yang gaya barat. Pakaian jas. Tapi pakai kopi ada. Perempuan juga banyak yang mempakaian. Konsep. Pakai aksesoris-aksesoris ala barat. Halusnya, rambutnya. Anak-anaknya juga berdaraan rapi. Tapi sebenernya kita bisa melihat ada detail-detail aneh gitu kan. Disini contohnya gitu ya. Di kota keluarga ini. Si bapak dan keluarganya mereka pakai pakaian barat tapi pakai perempuan. Gitu juga disini gitu. Pakai jas tapi pakai kopi. Sorry saya gak tahu ini ada apa. Agar tau mungkin. Yang jelas ya. Tradisional Indonesia gitu. Terus. Yang menurut saya menarik lagi juga ini gitu ya. Seakan-akan. Di sini kita lihat. Oh. Di jaman penjajahan tuh. Pasangan beda keras. Itu lazim gitu kan. Umum gitu. Oh sejarah. Ya sejarah Indonesia tuh terdiri dari kelintas negaraan ini gitu kan. Kelintas negaraan ini boleh gitu ternyata. Atau ini gitu kan. Ini lukanya gak keliatan Indonesia. Kelihatan luka Portugis. Oh ada ya. Babysitter gitu ya. Tentu. Yang bukan orang beribumi gitu. Ada ternyata pesejaman penjajahan nih. Kalau kita menarik punya sejarah X. Nah terlepas dari detail-detail kanan ini. Foto-foto ini dipresentasikan seakan-akan mereka tuh faktual. Seakan-akan mereka dokumentasi mereka maka yang sesungguhnya terjadi. Nah kembali ke pembahasan saya tentang Agamben dan Osborne tadi. Dan saya harap disini pemikirannya Agamben dan Osborne bisa jadi lebih clear. Menurut teori-nya Osborne ada dua tahap pemiktifan disini. Pertama-tama pemiktifan posisi seniman. Dimana sejarah X itu menggantikan posisi Agamben sebagai seniman. Terus juga dan ini yang penting tentang AI ini. Pemiktifan tentang dokumentasi sebagai rekap ujak atas apa yang sebenarnya terjadi. Nah disini kita lihat tahu bahwa dokumentasi disini justru bukan hasilnya kejadian sesungguhnya. Tapi kejadian bohong-bongan, kejadian fix. Dokumentasi disini justru menghadirkan sebuah fiksi. Dua rasita ini. Tentang pemiktifan tahap pertama. Tentang pemiktifan posisi seniman itu. Lewat sudutnya. Di sini agar menciptakan atau mempiktifkan kelompok seniman baru, namanya Sejarah Ericsson. Sebenarnya taktik ini di Sejarah Sinirupan itu sering dilakukan dengan Dusham. Contohnya dia juga punya banyak alter ego, salah satunya adalah si guru perempuan namanya Rosalapi. Tapi pembuatan kolektif gandungan itu menjadi tepat untuk membahas kekinian kita. Kalau kita ingat tadi contoh yang saya jelasin tentang kefiktifan, kekolektifan atau bagaimana kolektif 1001 orang Cina. Itu adalah suatu fiksi. Karena kadang itu dengan menciptakan sebuah kolektif gandungan sebenarnya itu tepat untuk... Ngomongin tentang kekinian kita, masa sekarang kita, kekuatan udara kita. Tadi yang dibilang sebagai... saya mau sedikit remind kita tentang kolektifisme spekulatif yang dikatakan oleh Oswald ini. Jadi saya sebut bahwa kolektifisme spekulatif ya. Spekulatif kolektifisme adalah suatu dugaan bagaimana orang-orang bisa dikelompokkan melampaui batas kenegaraan. Dan ini menurut saya adalah karding bisa menjadi kerangkaian otak untuk membaca. Pertama, keanoniman kelompok sejarah X itu. Kedua, kelompok marjikers yang menurut sejarah X punya foto studio ini. Dan ketiga, kelompok orang-orang yang direkam oleh sejarah X. Jadi tiga aspek dari karya tersebut. Pertama-tama tentang keviktifan kelompok sejarah X sendiri. Memang dari namanya kita tahu bahwa ada semacam identitas kenegaraan. Sejarah X itu kan namanya Indonesia. Tapi kita sejarah X tetap aja gak pernah. Maksudnya sejauh saya membaca, sejauh saya mengetahui karya ini juga. Saya gak tahu kalau misalnya Agan setelah ini udah pernah menunjukkan anggota-anggota sejarah X itu. Tapi sepengetahuan saya, sejarah X itu kita gak tahu siapa sih anggotanya. Bisa aja kan apakah mereka orang Indonesia semua atau orang campur negara, apakah mereka berbasis Indonesia kita gak tahu. Jadi terlepas dari penggunaan nama berbahasa Indonesia, kelompok sejarah X itu tetap disetak anonim. Kita gak tahu siapa mereka. Itu tentang keanoniman kelompok sejarah X. Terus kedua, apa yang dilakukan oleh sejarah X? Sebenernya menarik juga gitu. Karena di satu sisi, kelompok Marjikers yang mereka ceritakan itu diceritakan lewat fakta gitu ya. Kayak lagi di awal itu dijelasin, History of Marjikers. Ini kan fakta ya. Bisa dicek bahwa ini adalah fakta resmi gitu. Fakta yang diakui. Tapi di sisi lain, mereka juga menceritakan kelompok ini lewat fiksi gitu. Mereka menceritakan mengandai-andai.